Semua kebijakan itu kan belum tentu menyenangkan rakyat. Semua kebijakan. Oleh karena itulah, saya kira semuanya belum mengantisipasi supaya kebijakan ini pertama bisa menyenangkan rakyat dan diterima oleh rakyat. Kabupaten Pacitang tidak pernah lepas dengan seorang kepala daerah yang satu ini. Hampir satu dekade, beliau memimpin Kabupaten Pacitang dengan penuh dedikasi dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, kali ini saya, Henggi Ristanto, Production Manager Adar Madun TV, berkesempatan berdialog atau berbicara dengan Pak Bupati Indertato. Selamat pagi, Pak Bupati. Selamat pagi, Mas Henggi. Sehat, Pak Bupati? Sehat. Nah, ini mungkin hanya sekilas saja, Pak Bupati. Dan selamat hari jadi Pacitang, karena ini masih momentum ya, Pak. Iya. Nah, ini Pak, kita langsung saja ngobrol ya, Pak Bupati. Nah, di hari jadi Pacitang ini, kenapa sih, Pak, apa sih perbedaannya dibanding tahun lalu dan tahun sekarang ini, Pak? Karena ini musim juga pandemi ya, Pak. Mengobrol Pak Bupati. Jadi, kita adalah nguri-uri. Artinya apa? Artinya bahwa hari jadi ini kan hari jadinya orang Pak Pacitang. Orang Pak Pacitang. Oleh karena itulah, ini perlu kita peringatkan setiap saat. Nah, peringatan ini maknanya ada dua. Yang pertama adalah bersyukur kepada Allah SWT dan kepada pejabat-pejabat pendahulu kita yang telah berbuat baik untuk Kabupaten Pacitang. Ini Alhamdulillah sudah ditanamkan beberapa, beberapa, apa ya istilahnya, karakter-karakter untuk ke depan yang lebih baik. Ini kita tiru terus. Oleh karena itulah, saya selalu bersyukur kepada Allah SWT dan kepada pendahulu pendahulu kita yang sudah meletakkan dasar untuk membangun Pacitang ke depan lebih baik. Dan yang kedua adalah sarana intropeksi. Kekurangan-kekurangan apa yang dilaksikan, utamanya saya, dalam rangka setiap tahunnya membuat, mengajak pada seluruh masyarakat Kabupaten Pacitang untuk memajukan Kabupaten Pacitang. Jadi, banyak intropeksi ini, banyak manfaatnya menurut saya. Pak, kalau dari tema yang tahun ini diangkat, apa sih sebenarnya makna utamanya, Pak? Jadi, makna utamanya ya bersyukur tadi. Mensyukur dan mengevaluasi. Dan hanya ini, tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya diberiakan dengan beberapa, beberapa potensi-potensi yang dipunyai oleh Kabupaten Pacitang, tapi tahun ini tidak. Karena musim pandemi, sehingga arahnya adalah bagaimana memutus mata rantai pandemi COVID-19 ini. Nah, Pak, biar jadi kesenambungan, Pak, ketika di hari jadi pacitan, sebenarnya ini kan potensi juga, tapi karena ada pandemi, biar ekonomi pacitan sendiri hidup ini, seperti apa sih, Pak, di tengah kondisi yang sulit sekarang seperti ini, Pak? Ya, oleh karena itulah, saya mengajak pada seluruh warga masyarakat, di samping petunjuk-petunjuk dari pemerintah yang lebih atas, baik dari provinsi maupun pusat, ini wajib kita langsanakan. Sehingga harapan kami tidak ada yang terpapar COVID-19. Sehingga, kalau protokol kesehatan ini betul-betul dilakukan, saya yakin, tidak akan yang terpapar. Sehingga perekonomian akan berjalan dengan baik. Oleh karena itulah, saya selalu berupaya semaksimal mungkin, bekerja semua, bekerja sama dengan semua unsur, yang harapan kami, masyarakat juga ikut di dalamnya, dan kesadaran serta kedisiplinan melaksanakan protokol kesehatan ini adalah yang paling utama. Ya, kan kalau saya perbandingkan ya, ini pacitan memang benar-benar membuka potensi pariwisatanya. Apakah nanti tidak khawatir, Pak, ketika nanti ya, misalnya ada lonjakan kasus, atau kayak gimana sih treatment dari Pemkap sendiri untuk biar kasus itu tidak melonjak di sektor pariwisata ya, Pak, ya, terutama? Iya. Nah, ini yang jelas, menurut saya, yang penting disiplin semuanya. Kalau tidak ada yang disiplin, ini kalau ada yang terpapar, yang rugi adalah semuanya. Sehingga saya selalu mengajak, ayolah, protokol kesehatan dilakukan bersama. Supaya ke depan, ini rakyatnya tetap sehat, tidak terpapar, sehingga ekonomi akan berjalan lancar. Ini saat ini kan kita ngalami semuanya, kondisi ini. Termasuk pemerintah daerah, sering dananya yang seharusnya bisa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, ini kalah dengan sektor kesehatan. Sehingga saya mengharapkan kepada seluruh warga masyarakat, monggo sektor kesehatan ini kita jaga bersama. Jadi intinya pesan dari tahun ini sebenarnya tangguh. Apa tadi Pak Temanya untuk Kabupaten Wajitan? Tangguh yang laku. Iya, tangguh yang laku. Iman, iman, kuat imun. Terus aman, aman ini 3M itu, terus imun. Itu ya, jadi paling utama antara tangguh. Tangguh itu wujudnya iman dulu. Setelah iman adalah aman. Aman dari COVID. Nah ini syaratnya harus kita imunnya kuat. Kuat. Nah itu intinya tadi ketangguh aman, aman, iman, aman, dan imun. Itu ya. Ya Pak Hati, ini hampir satu dekade ya, hampir 10 tahun mungkin, kapan terakhir Pak? 4 April nanti. 4 April nanti. Kebayang nggak sih Pak? Ketika hampir 10 tahun ini, Injennya sudah menjabat. Apa sih? Keluh kesahnya Pak? Berarti, malah Pak banyak dukanya Pak. Ya artinya gini, saya merasa, belum bisa berbuat untuk masyarakat Pak Cita. Itu yang kami rasakan. Mengapa demikian? Karena memang kemampuan saya sangat terbatas. Pengen saya itu Pak Cita lebih maju, rakyatnya sehat, terus pintar-pintar, dompetnya kandel. Tapi ternyata tidak semudah yang membalik telapak tangan. Perlu perjuangan yang luar biasa, dan tidak bisa bekerja sendiri. Oleh karena itulah, karena ini belum tercapai, saya juga rasanya, itu, banyak menyesali diri saya, saya berarti tidak mampu. Itu ya, jadi perbedaannya, kenapa sih, tidak mampu Pak? Sebenarnya kan ada beberapa keberhasilan juga, Pak Wati, dari disederhat prestasi, dan juga pencapaian, memang kalau, penilaian persepsi orang kan berbeda-beda. Nah apa sih sebenarnya Pak, itu Pak, dinamikanya dipacitan kayak gimana, hampir dari 10 tahun ini Pak? Ya semua kebijakan itu kan belum tentu menyenangkan rakyat. Semua kebijakan. Oleh karena itulah, saya kira semuanya perlu mengantisipasi, supaya kebijakan ini, pertama bisa menyenangkan rakyat, dan diterima oleh rakyat. Harapannya adalah ke sana. Namun untuk melaksanakan itu, tidak semudah itu masih yang tinggi. Banyak faktor-faktor kendala. Apa sih paling utama kalau dipacitan? Ya kendalanya yang jelas, bahwa kemampuan klasik ini, kemampuan dana sangat terbatas. Sehingga doa saya, setiap siang malam pagi, itu hanya satu, moga-moga rakyat pacitan hidupnya, ekonominya bagus, sehingga pendapatannya banyak. Kalau pendapatan banyak, nanti kehidupannya akan lebih, ya tidak, kemiskinan tidak banyak. Nah oke, Pak ini sebenarnya, kita balik lagi ke flashback penjeninan Pak. Penjeninan ceritakan, dulu sebelum jadi Bupati sih, seperti apa sih backgroundnya jeninan juga itu Pak? Akhirnya kan ini hampir 10 tahun, dan mungkin nanti, kayak gimana juga karunnya Pak Wati selanjutnya setelah ini? Saya ini kan seorang pelayan PNS. Artinya, pada waktu itu, saya bisa masuk di Pemda. Tahun 75, bisa masuk di sini, menjadi tenaga kontrak, PP31 namanya, tahun 54, terus tahun 77, diangkat jadi CPNS. waktu itu pikiran saya, yang penting saya bisa melayani. Dan Alhamdulillah, oleh Pak Bupati, diberi kesempatan tugas belajar ke APDN, karena saya masuk, Tidak itu zaman siapa Pak? Bupatinya, Pak Kusnan. Pak Kusnan. Karena saya masuk adalah lulus SMA. Lulus SMA, terus setelah lulus SMA masuk di Pemda, 77, 78 dapat kesempatan, disuruh tugas belajar ke APDN, Akademi Pemerintahan Dalam Negeri di Malang, kebetulan diterima. Sehingga dari situ, saya akhirnya diangkat jadi camat, jadi kabak, jadi kepala dinas, berarti berikut-berikutnya. Tadi sempat dengar-dengar, sempat jadi pernah disopernya Pak Wati itu ya Pak ya? Sampai berapa tahun itu Pak Krakala? Itu hampir 2,5 tahun. Jadi gini, karena saya bisa nyopir, tidur saya di belakang sini. Hampir setiap hari di sini ya? Setiap hari, karena tidur saya di belakang, di belakang ini. Oleh Pak Wati disuruh, mengantarkan putra-putra, sekolah, dan sebagainya. Nah, kalau Surabaya tidak ada sopirnya, saya ya di Surabaya mengantarkan putra-putra beliau. Tentu dulu sama, sekarang kan beda jauh Pak. Nah, ketika itu sih, kendaraannya apa sih Pak? Sebenarnya juga Pak, terus kondisinya pacetan kan, masih jauh beda dari sekarang Pak. Gimana Pak itu ceritanya Pak, ketika itu jadi sopir bupati, atau misalkan pas ketika, luar perjalan dinas kayak gitu Pak? Saya ingin saya hanya melancar tugasnya atasan. Jadi, tidak pernah saya berpikir jadi bupati. Itu tidak pernah. Karena tidak mungkin melihat diri saya yang seperti ini kan. Tidak mungkin kemampuan pikir juga tidak punya, fisik tidak punya, terus apalagi finansial. Jadi, tidak pernah berpikir jadi bupati. Tapi masih tidak begitu ya Pak? Ya, Allah mengendaki lain ini. Ya, memang kendak yang maha kuasa ya. Saya harus bertanggung jawab, dan saya langsung anaknya kepada, untuk kemakmuran rakyat. Apa sih dari sekian banyak bupati yang pernah, jadi atasan jenengan Pak? Mana sih yang paling berkesan, dan apa sih kata-kata yang paling berkesan, dari jenengan yang bisa jadikan pada depan sampai sekarang Pak? Iya. Kalau saya, dulu petunjuknya Pak Khusnan, yang pertama kali kami masuk, Bapak Khusnan, itu, yang penting, saya melancarkan tugasnya atasan. Tugas semua adalah itu. Entah mana, dimanapun Anda berada. Nah, itu apa yang dikatakan beliau itu, saya terapkan pada Pak Bupati-Bupati yang, pernah memimpin saya. Itu hampir tiga tahun ya Pak jadi sebut ya Pak? Jadi sebut, iya. Dua setengah tahun. Dua setengah tahun. Oke. Ini kan sekarang hampir, purna Pak, tiba-tiba satu bulan setengah ya Pak Bupati? Satu bulan. Satu bulan. 35 hari. Ya, betul. Tepatnya 35 hari. Nah, setelah ini Pak pertanyaan, mungkin setelah ini Pak Bupati akan kemana? Apakah juga masih akan terus berpolitik dengan demokratnya? Atau kayak gimana juga, Wak? Oke. Kalau politik itu kan pilihan. saya bisa begini, saya bisa begini karena dulu diberangkatkan dari Partai Demokrat. Dan saya tidak akan meninggal, kacang tidak akan meninggalkan kulitnya. Itu kan pasti. Saya tetap menghormati. Tetap menghormati. Dan saya tidak ingin kemana-mana. Jadi di rumah? Jadi di rumah? Ngomong cucu? Ngomong cucu. Mungkin ke halaman belakang saya. Berkebun, Pak? Berkebun, ya. Berkebun. Karena saya sudah 45 tahun kalau kita tahu. Mengabdi di Pemda ini sudah 35 tahun sampai pensiun. Ditambah jabatan politik 10 tahun kan hampir 45 tahun. Oke, jadi mungkin sama keluarga menghabiskan banyak waktu sama keluarga ya, Pak. Ya, nanti. Nah, wabati, ketika kondisi seperti ini juga komunikasi dengan Bupati terpilih seperti apa sih, wabati? Ada enggak sih petua atau pesen ke Bupati terpilih juga ketika nanti jenis sudah purna dan Bupati terpilihnya nanti akan mungkin dilantik? Ada enggak, Pak? Saya hanya berharap Bupati Tanah lebih baik. Dan memang sesuatu itu jaya pada zamannya. Zaman dulu dibanding dengan zaman sekarang mungkin enggak bisa. Tapi pada zaman dulu mungkin sudah jaya, sudah bagus. Tapi berikutnya, ya ini yang perlu disadari semua. Sehingga tidak, menurut saya tidak boleh menyalahkan yang lalu. Menurut saya. Nah, sehingga saya berharap Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati yang terpilih ini nanti bisa membawa Pak Citan lebih baik lagi. Mungkin dengan pengalaman kekurangan saya, beliau akan bisa memperbaiki demi rakyat Pak Citan yang bahagia dan cahtera. Oke, Bapak Bupati mungkin terakhir harapannya bagi masyarakat Pak Citan sendiri. Apa sih Pak? Dari jenis kan? Harapannya dari masyarakat Pak Citan apa Pak? Saya berharap persatuan dan kesatuan ini adalah kata kunci. Kata kunci semua. Dan tidak ada manusia yang sempurna. Makanya saya mengajak kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Pak Citan utamanya, mari kita bekerja sama dengan baik, bersatu padu untuk membangun Pak Citan ke depan supaya lebih bagus. Oke, nah paling juga jeniskan kan akrab dengan istilah ademayam itu juga tetap harus itu Pak ya? Nah harapan kita kan ademayam tentrem itu. Kalau ademayam tentrem ini kan rakyat tidak ada gejolak apa-apa. Sehingga guyup rukun. Harapan kita memang tujuan akhirnya adalah ademayam tentrem. Oke, mas Sengki. Itu saja. Terima kasih Bapak Bupati atas kesempatannya kita berbicara sedikit ya Pak untuk mengulas itu Pak. Dan semoga kita nanti setelah purna kita bisa ketemu lagi ya Tosuangnya Bapak Bupati. Nah, begitu pemisah Radar Madiun TV. Jadi kesempatan kita berbicara dengan Bupati Pak Citan Indah Toto yang hampir satu bulan lagi ini purna tugas sebagai kepala daerah. Gitu, sampai jumpa, sampai ketemu lagi di lain waktu.